Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tabalong berlangsung lajar. Terdapat beberapa kecamatan yang mendapatkan perbaikan administratif. Perbaikan data jumlah dalam DPT, DPTB, dan DPK yang tidak sesuai dengan SK DPT menjadi faktor perbaikan KPU Tabalong dalam rapat pleno terbuka di hari pertama, Minggu 3 Maret 2024. Berdasarkan pantauan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 hingga berakhirnya pleno pada pukul 3.55 dini hari, hampir seluruh kecamatan mendapat perbaikan administratif jumlah daftar pemilih, baik daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus. Dari 12 kecamatan di Tabalong hanya kecamatan bintang arah yang tidak ada perbaikan. Ada pun penggunaan hak pilih dalam DPT yang mengalami perbaikan secara keseluruhan, dari Capres hingga DPRD Kabupaten, yaitu kecamatan Kelua, Haruai, Burumpudak, Upau, dan Jaro. Kemudian data DPK yang terjadi perbaikan di keseluruhan, yaitu kecamatan Kelua, Haruai, Burumpudak, Morauya, dan Upau. Mohon maaf untuk catatan kejadian sendiri, nah itu memang ada beberapa catatan, tadi terutama memang yang menjadi fokus perhatian teman-teman dari Bawaslu, itu adalah terkait dengan hal administratif. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang memang ini tidak mengganggu terkait dengan hasil pilihan rakyat atau hasil pilihan pemilih, nah sehingga, nah itu mungkin karena memang proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kan maraton ya, misalnya seperti Murumpudak itu dilaksanakan itu 8 hari, 8 malam, sehingga ada saja penulisan yang memang ini tidak sesuai. Misalnya jelas-jelas seperti jumlahan di DPK, ternyata masih ada kesalahan. Kemudian juga terkait dengan penjumlahan, misalnya tadi kan ada penjumlahan puluhan part-time misalnya, nah ternyata tadi ada keliru, nah kita lakukan perbaikan tentunya. Dari hasil catatan administratif, kecamatan Murumpudak menjadi kecamatan dengan jumlah perbaikan yang cukup banyak dari 12 kecamatan yang ada di Tabalong. Mohamad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.